Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialah Uwais Al-Korni, pemuda miskin dan berpenyakit sopak yang tinggal dengan ibunya di Yaman. Walaupun Uwais sangat sederhana, namun ia adalah pemuda soleh dan sangat berbakti pada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Suatu ketika, ibunya meminta agar Uwais mengikhtiarkan, agar ibunya dapat mengerjakan haji. Uwais pun termenung. Bagaimana cara ia mengabulkan permintaan ibunya, sedangkan Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan apapun. Akhirnya, Uwais pun terpikir untuk membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap pagi dan sore, Uwais menggendong anak lembu naik turun bukit hingga warga sekitar menganggap Uwais sudah gila. Tak terasa waktu haji pun tiba, anak lembu yang selalu digendong Uwais kini sudah besar. Uwais pun semakin kuat dan berotot. Maka, Uwais menggendong ibunya untuk berangkat mengerjakan ibadah haji. Barulah warga sekitar tahu bahwa Uwais menggendong anak lembu naik turun bukit adalah bentuk ikhtiar untuk menjadikan tubuhnya kuat, supaya bisa menggendong ibunya berangkat haji.